Halo ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dairy Tutorial hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara membokar LCD iPhone 7 menggunakan alat yang sederhana yang sudah kita persiapkan yang pertama obeng T3, saw karakter dan plastik singkat kemudian jarum untuk membokar SIM 3 baiklah sudah kita setiapkan alat sepertinya kita mulai membokarnya pertama kita sudah buka SIM 3 menggunakan ini kemudian kita membuka bautnya ini yang terdapat dua buah ini kita buka dulu menggunakan obeng T3 semua baut sudah kita buka saatnya kita matikan terlebih dahulu handphone karena ini LCD nya masih baru jadi kita praktek untuk cara membokar LCD handphone ini semua baut sudah kita buka saat kita yang kedua yang ketiga kita membuka celah untuk memasukkan menggunakan kartir kita membuka celah terutama kali setelah terdapat rongga teman-teman bisa lihat langsung kita masukkan plastik kita lepas kita dorong menggunakan ini saja sampai ke sekelilingnya oh ya untuk teman-teman ini kita lupa untuk menerangkannya ini fleksibel nya terdapat dua bagian yang pertama bagian bawah sebelah kanan bawah ini terdapat fleksibel LCD dan layar sentuh kemudian bagian atas sebelah kanan terdapat fleksibel speaker dan kamera depannya serta lampu blitnya ini terdapat jadi dua bagian bagian bawah dan bagian atas sebelah kanan jadi yang sebelah kanan ini kita harus ekstra hati-hati karena LCD nya masih bagus apabila LCD nya sudah rusak ini tidak terjadi masalah tetapi kalau LCD nya masih bagus kita harus ekstra hati-hati karena bisa menyebabkan kerusakan LCD ini jadi kita bagian atas untuk pengunci nya terdapat cobaan di bagian atas kita buka setelah terdapat rongga ini tadi nah untuk bagian sebelah kanan kita jangan terlalu dalam kita akan memasukkannya dia cukup sempit saja karena ini ada pelatnya ini jadi kita cukup dorong lurus saja jangan terlalu menyudut ke dalam jadi rata saja jadi dia tidak merusak bagian fleksibel setelah semua terbuka kita tarik ke bawah tarik ke bawah kita teman-teman bisa melihat soalan pengunci nya kemudian kita buka seperti membuka buku ini teman-teman bisa lihat nah ini terdapat fleksibel LCD ini soket baterai dan fleksibel kamera depan dan ini ini terdapat seandainya masih ada pelatnya ini ada tertutupnya tapi ini sudah tidak ada lagi jadi kita bisa lepas dulu ini kita lepas bagian kamera ini bisa menggunakan tangan oke kalau seandainya menggunakan alat pelan-pelan saja ini sudah selesai pembongkaran jadi cukup mudah tetapi kita harus hati-hati karena terdapat banyak komponen fleksibel ini teman-teman sudah bisa melihat cara pembukaannya ini baterai seandainya kita mau ganti ini tinggal kita lepas saja bila kita mau mengganti konektor USB ini tinggal kita buka saja bila speaker yang bermasalah kita bisa buka atau kamera atau yang lainnya jadi ini cukup mudah sekali tetapi dengan catatan harus extra hati-hati dan keberanian serta hobi memutar hati kebaikan elektronik serta berani menanggung resiko jadi cukup mudah kita bisa praktek di rumah seandainya kita mau mengganti LCD atau baterai sendiri di rumah dengan menyiapkan alat yang sederhana dan tidak perlu yang modern seperti di YouTube luar negeri seperti service center iPod menggunakan alat yang khusus tapi ini cukup alat yang sederhana yang mudah kita temukan seandainya ini sudah selesai kita mau ganti LCD atau baterai ini pemasangannya kita bisa lakukan pertama kali kita pasang fleksibel kameranya ini kita pasang dulu ini pelan-pelan nanti putus setelah kita pasang bagian kameranya ini sudah ada tanda bunyi baru saatnya kita pasang fleksibel LC player sentuhnya ini ini jangan langsung kita tekan jadi kita paskan terlebih dahulu pelan-pelan kalau saat lagi sudah ada bunyi ini berarti sudah masuk ya sudah masuk saatnya kita pemasangan kita tutup lagi seperti menutup buku kemudian kita pasang bagian atas terlebih dahulu karena ini terdapat pengunci setelah itu kita tekan pelan-pelan nah ini biasanya ini terdapat mengganjal bagian depan bautnya ini tadi ini kita dorong terlebih dahulu kita tekan kemudian kita pasang nah kita tekan dorong dorong ke depan karena ada baut tadi kemudian sambil kita tekan nah ini berarti sudah selesai selanjutnya kita pasang sini pelan-pelan nah ini sudah selesai kemudian kita tes lcd-nya kita hidupkan dulu sudah hidup sudah hidup berarti lcd tidak masalah saat selanjutnya kita pembautan sudah selesai kita rapikan ya sudah selesai ya sudah selesai pembokaran lcd sudah selesai terima kasih telah menonton channel youtube bank dari tutorial mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua jangan lupa subscribe share like and comment dan sebagai catatan terakhir segala bentuk aktivitas yang kita lakukan menjadi tanggung jawab kita sendiri jadi channel youtube bank dari tutorial hanya membagikan tipnya saja jadi semua risiko atas kejadian yang kita lakukan adalah menjadi tanggung jawab kita sendiri terima kasih salam sukses